Keingetnya sama Pak Nori, that's it Sweetan nih biasanya, Ma Sweet Eh, pasti bisa kan? Saya? Saya mah agar ngangon kebo Oh, jadi gak usah tuh Dulu Ma tuh bisa nyuit begitu gara-gara ngangon kebo Oh, manggilin kebo tuh begitu Iya, Gitu kan Nah kalo di syuting-syuting di lokasi gitu Dia syut-syut nanti kebonya pada datang juga, Ma Bukan kebonya! Bukan! Bukan! Mereka tuh kalo main gambang kromo Berapa jam ya? Iya, itu Neng kalo abis Johor Kita udah main Kadang-kadang kita kalo gambang kromong sekarang mah ada cokek Iya, Neng Nah itu cokek 2 hari 2 malem, Neng Hah? 2 hari 2 malem? Iya Sama gambang kromongnya juga? Nah iya Misalnya kayak dari kemarin yang balap sepeda tuh di Atriu Oh, balap buat gambang kromong juga? Iya Ikutan gambang kromongnya ikutan balap Iya Nah, sepertinya Bukan! Itu diomeli, Neng sama orang Lu sia, Neng Masa nyerapot Halo Sobat Budaya, bagaimana kabarnya? Selamat datang ya, kembali di Podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Masih bersama saya, Maudie Kusneidi Nah, diharapkan dari obrolan kita di Podcast Budaya ini Kita bisa saling mengenal mengenai seni budaya dan meningkatkan apresiasi terhadap seni budaya khususnya yang ada di Provinsi DKI Jakarta Nah, kita mau ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung Podcast Budaya ini Ivan Gunawan Kosmetik Kali ini Podcast Budaya berlangsung di Perpustakaan Jakarta Gedung Ali Sadikin Jakarta Pusat Ini tempatnya nyaman sekali Udah modern Kalo Sabtu Minggu ini pasti penuh banget Udah pernah kesini? Pastinya ya Kapan-kapan coba datang kesini lagi Siapa tau saya lagi ada disini untuk Podcast Budaya Nah, seperti biasa Podcast Budaya ini juga nanti akan ditayangkan di Youtube Jadi jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, juga di-follow ya Dan untuk informasi berikutnya bisa cek juga di akun sosial media kami di atdisbuddki Oke Nah, kali ini spesial banget nih pake telur, telurnya dua lagi ya Kali ini kita akan bicara soal mengenal lebih dekat kesenian gambang kromo Hmm, kan gambang kromo udah sering banget tuh kita denger ya Kita pengen ngobrol lebih jauh lagi Ini sama pakarnya Pakarnya yang sekarang ada nih Kalo namanya yang aslinya ini namanya Engkar Karmila Sari Kalo nama nge-topnya Pok Engkar Apa kabar, pok? No, Alhamdulillah Baik, mencantik Salam tuh kan Saya juga udah bilang ga usah pake microphone deh Kalo udah ada, pok Engkar mah Langsung aja Assalamualaikum, pok Sehat, pok Waalaikumsalam Sehat Kalo sakit tuh kagak mar Iya, jangan dong Sehat lahir batin Amin Bahagia lahir batin Iya Sambang lagi kalo banyak acara Hmm, ben Kalo banyak acara lancar juga di dapur ya Sehat banget itu Poh gimana ini kabarnya Ini, jadi Kenapa ada engkar nori Nah, coba-coba dikasih tau dulu nih Kenapa ada namanya, pok Engkar nori, nek Engkar nori Iya Norinya tau kan Norinya tau ga Tau kan Tau kan Tau kan Lembodi juga pasti tau Jadi ini anak ya Putri Kalo kata orang sekarang putri ya Bukan anak Anak-anak putri Anak berapa dari Saya bontok Apa nih kecilnya Penghabisan Penghabisan banget Tapi jadi penerus dong Insya Allah Iya Jadi setara apa tuh Gambang kromol sinar nori Eh norai Norai Betul ya Oke Kakak-kakak di atas ikutan juga Kakak saya tinggal atuk Oh tinggal atuk Setruk lagi, nek Oh waduh Jadinya makanya dikasih ke saya Terlihatan sehat, terlihatan Ah miwawanya Wah Masa sih beneran berasa norinya ya Aduh Pak Nori Pak Nori kangen nih kita ya Udah lama nih ga pernah ketemuan lagi ya Sama saya apa mama Dua-dua 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 ya Dua-dua Kalo mama paling kita Lewat kenangan ini aja neng Iya Untung banyak banget karyanya ya Kita bisa liat karya-karyanya Alhamdulillah Masih selalu kita liat tuh kalo Apa Keingetnya sama Pak Nori That's the Sweetannya biasanya ma Sweet Pasti bisa kan Saya Saya mah kaga nangon kebo Oh jadi kaga usah tuh Dulu ma tuh Bisa nyuit begitu gara-gara nangon kebo Oh manggilin kebo tuh begitu Iya Gitu kan Apalagi syuting-syuting di lokasi gitu Dia syuting-syuting nanti kebonya pada datang juga ma Bukan kebonya Bukan Bukan Maksudnya dulu, jaman dulu Iya Wonggar Ini Jadi dari jaman dulu Mpoh Nori itu masih ngangon kebo Terus main dambang promong dan nyenik di atas pantulnya tuh kapa Nah itu Itu waktu dia masih kecil tuh dia ngangon kebo Makanya disuruh sekolah Kagak tahu Kagak bisa sekolah kan Gak ada sekolahan jaman itu ma Jaman dulu Iya kan dia suka cerita katanya Gue mah kalo disuruh sekolah katanya Gue mah adanya di bawah pun bambu gitu Nah tapi gurunya ada Makanya kan gue bisa baca kaga bisa nulis Oh Gitu orang jaman dulu Tapi Neng biarnya gak bisa baca gak bisa nulis Kalo disuruh syuting Kagak ada duanya dah dia Gak cepet banget Dia mah 1345 kagak ada duanya kan Iya bener Mak Jadi Mulai masuk ke dunia seni budaya Betawi itu Dari mana nih gitu Sampai ada gambang kromong sinar loran ini gimana coba ceritanya Nah tadinya kan Mak Dari jaman dulunya nih Dari Depok Dulunya kan aslinya Depok Ke Jakarta itu ngamen-ngamen neng itu Neng Ngamennya ngamen gambang kromong apa ngamain nyanyi apa ngamain Neng belum ada gambang kromong tuh kan di Jakarta Adanya kayaknya Kenong Kenong Merebab tuh Dari ketiga anda tuh Nyempetin mabuk kunyida Ngamen tuh Sampai naik-naik ke kereta Sampai dibawa kereta Kayak gitu Nah akhirnya Mak punya suami tuh Di Tanggerang Nah bikin deh tuh si Norai Tadinya maling belum punya Belun punya nama tuh siapa namanya Nah pas Ada acara orang kaulan Ini namanya siapa ya Gitu kan Bingung deh Iya nama Nori Jadi Poyopan ini Norai Tapi itu udah jadi gambang kromong Udah cuman waktu itu mah masih tradisi Kalau tradisi itu belum ada alat-alat elektronik neng Ya itulah perabotannya perabotan yang Asli Giti aja ya Tadi tuh udah Gambang Kromong Iya Teian Keceleka menggong Udah tuh ya Udah segitu doang Itu tuh di awal-awal Awal-awal Tradisinya masih itu Masih tradisi banget tuh neng Nyanyi juga Suaranya nyaring-nyaring Lagu sayur bukan? Bukan lagu sayur Kayak lagu Persi Aku Persi Coba nyanyi Hayah Tunggu ya Wink Zaman dulu itu suaranya nyaring-nyaring Karena gak pake ginian nih Gak ada ginian Gak ada Gak ada Mikrofon Gak ada sound speaker Gak ada sound system Gak ada ya Gak ada Jadi harus nyaring Harus nyaring Vokalnya dimana tuh Gak kagak Kalau makanya kalian yang mau dimang gak kepake Gak kepake Gak kepake sayup-sayup saya Iya Gak beneran-beneran ya Iya Nah kalau gilaan saya nih Make mic Bebas sound pecah Iya Aman dika Bagian tahun tolong Ini diatur ya Bawang gue punya Bawangnya saya jauh-jauh Bawangnya Astagfirullahaladzim Jadi Nyanyi lagu Persi Persi Jali-Jali Tuh Stambul Kue Mangkok WPP Tau gak tuh lagu Aku jadi laper nih Laper Laper Gimana End of schools Kita lantus Dia profile Buat balami Ini pake sumpelan nih Kita pake Ya itu Pue Mangkok Lagu Pue Mangkok Iringannya Gambang Kromok Gambang Kromok Asli tuh Itu lagunya Si Nerora ya Dari jaman dulu Dari jaman dulu Udah ada Gambang Kromok Itu Masih ngerti tuh Sampai sekarang Alhamdulillah Masih bisa nih Walaupun dikit-dikit Namanya Anak Betawi Kudu Gado Gado Kudu Gado Gado Iya Kita nyanyi Gambang Ya kita nyanyi di Gambang Kan Gambang Kromok itu Iringan Lenong Suruh Melenong Hayo Suruh Nopeng Hayo Tunggu bentar Lagu Gambang nih Apa aja lagu Gambang Banyak Tadi Kue Pepe Jali-jali Sentai Manis Oh itu tuh Gambang tuh Gambang Kromok Hmm Nanti kalo misalnya ikutan nge Lenong Hayo sekalian Lenong Iya Kalo nge Lenong kan namanya bodoran Hmm Lawangan ya Lawangan Ya gitu Nah berarti Yang Gambang Kromoknya sendiri Itu Untuk ngiringin Lenong Untuk ngiringin Lenong Terus Waktu dulu itu Sinar Norainya sudah jadi Itu di awal masih tradisi Pintar sih Yang maininnya siapa aja tuh ya Udah pada meninggal nih Karang iya sih Iya nah sekarang kan Kalo kita pake tradisi doang Kagak laku Neng Kurang seru ya Kurang seru Biar bisa banyak pilihan lagu-lagunya Iya Soalnya lah Gambang Kromok itu bukan cuman lagu asli Gambang Kromok doang Nah itu ada Diminta campur-campur Oke campur-campur gitu Apa campur apaan Ya kayak lagu-lagu jawa Lagu gandut Lagu gambus Pop juga ada pop Pop ya Bukan pop tapi Pop ada M nya Ya itu lagu Gambang Kromok Iya iya Jadi Dari gambang kromok yang tadi tradisi Cuman berapa tuh perabotannya Cuman 6 6 ya Terus untuk bisa Memainkan lagu campur-campur tadi Yang ada ganglutnya Gantung peminatnya kan Iya Kan misalnya diundang ya Ditanggep gitu ya Minta lagunya apa gitu ya Nah itu nambah lah apalagi tuh Nah itu alat-alat bangsa elektroniknya nih Nyampul Kayak organ Orang Metal di pas Gitu ya Pokoknya trompet suli Tuh nyampul tuh jadi rame dah tuh Nah sekarang ada nih semua tuh di Ada Nah Pongkar itu ikut di Gambang Kromok juga Apa cuman buat bodorannya aja Apa gimana Apa Kalo udah nyampe sana mah Kudu bisa semua nyita di gado-gado Kudu Oh kudu Kudu nyanyi ya Hayu tergantar Kadang-kadang yang tua meminta menyengsaya Mas saya sih kan Pongkar udah masih muda Muda Iya kepaling muda Iya kepaling botot Jadi kemudah kalo disamping nih modimu mudabatnya Eh Alhamdulillah Jadi Mokkar bisa tuh main Gambang Kromok bisa Alhamdulillah Saya ngecek Ngegong bisa neng Ngegong bisa Ngegong bisa Jadi gongnya Engga tol Tukang gong Kadang-kadang pengen pipis apa gitu Oh iya kembar dulu ya Soalnya mereka tuh kalo main Gambang Kromok Berapa jam ya Itu neng kalo Abis Johor Kita udah main Kadang-kadang kita kalo Gambang Kromok sekarang mah ada cokek Iya nanya Nah itu cokek 2 hari 2 malem nih 2 hari 2 malem Iya Sama Gambang Kromoknya juga Nah iya Itu adanya di Rumah Pestan Mekawin Itu daerah Tamdurak tuh Tuh jadi kalo Gambang Kromok yang namanya ditanggep atau main tuh Bukan sejam 2 jam ya Iya kalo sejam 2 jam mah ambil dinas kebudayaan Iya nah main kita lagi di acara apa gitu ya Jam 2 jam gitu ya Kalo di rumah mah neng kalo orang hajatan dan abis Johor Dari abis Johor sampe Istirahat asar bentar Iya Sampai jam 5 dah tuh istirahat kita mau matri Iya Entar abis isa mulain lagi Sampai jam berapa Kadang sampai jam 3 kalo Lenongnya mah Masya Allah Jadi lebih dari 12 jam dong itu mah Iya makanya Makanya semua mesti bisa gitu ya Nanti kalo ada yang mau ke toilet dulu Iya Kan kadang-kadang kalo Lenong mah kan diringin sama itu Musik Iya kalo kadang ngendangin bang gitu Kalo di Gambang kita dilawakinnya begitu juga tuh Bisa 2 jam 3 jam tuh melawaknya Nah berarti mpohong kan Gambang Kromok pegang gong oke Becerik bisa saya Becerik oke Becerik bisa Kenapa? Kemor Kemor kan ada kemor ya tuh Kemor tuh yang kayak gimana tuh Kemor tuh yang ini ada palangannya nih Mandiri tengah-tengah gitu Itu alat Gambang itu Oh iya Kalo Kumpit kan ada Sukong Iya Sebelum Taian tuh dia Nyuk paling gede Nah Nek-Ner Ning-Ning Ning-Ning apa tuh temennya Neng-Nek Neng-Ning Segini nih kecil Sini ada sini 2 Kita Ning-Ning-Ning-Ning gitu Oh tapi dipukul juga di Dipukul Ada Nek-Ner Itu rame semua kumpul ada Di Gambang Kromok Di rumah ada Kalo acara sementara makanannya dia ga dibawa Dia itu perlunya kalo orang nikahin Orang Tionghoa nikahin Karena ada bunyi-bunyi itunya ya Ya Nah yang meninggal juga kan Dia mah inganiin Oh Itu pake Teian pake Itu Ini-Ning-Ning Pake itu Gendang kecil Tung-tung Tung gitu Jadi Gambang Kromok ini Kalo ditanggep bukan cuman kawinan aja Apa aja Neng? Jadi kaya tadi sempet ketanya kalo kawinan Cina ga main Nikah Nikahnya lah yang lagi tuh Nikah kita anak gameng di bawah tuh Berapa orang gitu Kalo nikah sama trompet Trompet Ciotau namanya Ciotau? Iya Ciotau Emang beda trompet yang biasa sama Ciotau Beda Apa beda bunyinya beda? Beda Emang kan disini nih kaya trompet wayang Ada itunya ya Ada gitnaan Tung-tung Itu kalo Kalo di daerah tanggeram Emang masih ada coket Maksudnya apa Saya juga dulu belajarnya dari Ngeliatin begitu-begitu Oh ga ada sekolah Akandemi Gambang keromong gitu Boroboh Ya ngajarin siapa Kok ga? Kaga diajarin Oh ini gimana Liat aja gitu Kita ngeliatin nih Mak gitu ya Mak lagi joget apaan gitu Pada kadang-kadang Gitu Apa itu Gongin Ini dicubitin patat gitu Pahak Supaya apa itu? Supaya bisa Oh Tuh ikutin Liatin Tuh Oh gitu Jadi duduk gitu Sebelah musisinya gitu Kita kena ngeliatin Oh ini lagu ini Gitu Ntar kalo lagu saya dibawain orang Saya ga ngapa-ngapain Sebelah-belah aja Ya soalnya Jaman dulu emang ada yang namanya Anak kecil ya Ya ga kecil-kecil amat sih Udah gede gitu Cuman Diajak nih ya Ada cokeknya Gambang Ada cokeknya Itu kan jarang Jarang yang Orang minta lagu Pop minta lagu ini jarang Jadi aku asli Mulutup Pada ngibing Ngibing Ntar kalo daripada capek Baru udah saya nyanyi Ini ngerti ngibing ga? Ngibing tuh nari Duaan-duaan gitu ya Iya ngibing kalo cokek mah , pasangan nih Ya kalo cokek pasangan Gitu Iya kan Apa ngibing? Sama Sama Ngigal Ngigal salah Sama aja Makanya saya kadang-kadang gini Ronggeng tuh kata ronggeng Awalnya saya kagak percaya Ronggeng ngapaan Saya gitu Terus maji Ini kita ronggeng katanya Sebutannya orang dulu ronggeng Padahal mah nari-nari aja Sama nari-nari juga Apa-apa tariannya beda kali ya Beda Gak tau dah Lain kampung lain sebutannya Oh gitu Ini kan Sinan Norai dari Depok ke Tanggerang Ketemunya dimana tuh jadinya Dulu makan mah Zaman dulu Ikut jadi bintang tamu Apa gitu Ketemu Namanya orang seni Mana yang dari mana Dari mana nyampur Iya bener sih Oke Jadi si gambang kromong itu Gak hanya untuk kawinan Betawi aja Tapi juga nikahan Cina Itu emang lebih dominan dia Malah banyakkan nikahan Cina Yang tanggerang ya Iya lah Terus tadi kasih ingat ngomong itu Kalo Kematian Iya lah Yang orang-orang Ya maaf-maaf nih ya Orang Cina meninggal juga Pake musik nih Oh ada iringan Tidak Itu sama gambang-rombang juga Itu alat musik gambang dibawah Ada tuh Tiga musik Tiga musik lah gitu Tanda gitunya Tadi ya tadi Empok Cerita ya Tidak makan dingbing Tidak ada si dingbingnya Gitu ya Oh kayak gitu Terus kalo main Dia abis zuhur Sampai kadang Sampai pagi gitu ya Pagi Itu Kalo ada bintang tamu ya Nakannya tuh kita ngasuh dikit Iya Kalo di kampung Tapi sekarang mah gak ada yang nanggep nih Sekarang udah gak ada yang nanggep Jarang nih Kecuali Kayak wihara Sejidnya dia tuh Bisa dua hari tuh nih Itu acara apa kalo di vihara Ulang tahun wihara Maksudnya sejid gitu Nanti yang dibawah kan lagu-laguannya sama 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 Apa kadang-kadang mah Tergantung ininya sih Ada yang yang Dayung sampan Dayung sampan Tuh bisa Gak cuma sampai dayung doang Itu lagi pecun tuh Kalo tanggeran Apa tuh lagunya Kali Tanggeran Itu kan kali pecun Itu ada nanggep nyanyinya nih Ona waktu pecun Nikali Tanggerang Itu Ada Bangkar udah pernah rekaman gak sih Sama Gambang Keromong ini gitu Karena lagu-lagu ini Nanti kalo gak ada Bangkar gak ada sinar noreng Gak ada yang lain-lain gimana Gimana kita kalo enggak tahu Cahai baru tahu nih Ada lagu kue mal Kemarin mah sempet Bikin nih Ini nyamak dah tuh Lagunya mah Bikin satu-satu Satu inian doang kan Satu kuping doang Lah Tapi yang berapa lagu Ada Stambul Sentai Manis Jali-jali Ada Itu ada pecun Nah kalo jali-jali makan Udah pasaran Ya banyak lah ya Yang bisa nyanyiin Itu Ya tadi tuh pecun Pecun nih ada Ada di sitinya Mak Ada itu Iya 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 Nah sekarang Sejak Almarhumah Poknoarai gak ada Yang jalanin sekarang Gambang keromongnya siapanya? Saya Anda Hebat Jadi ada berapa orang Turis di sana sekarang? Banyak nih personil Kalo ada Yang nanggep baru kumpul gitu Bagaimana? Baru kumpul Kadang-kadang kita Kalo saya lagi gak ada nih Suting apa-apa gitu Satu orang saya ini Tolong cari ini tanggal saat ini kita main Berangkatnya kumpul di rumah Pulang juga kumpul di rumah dulu Ngopi-ngopi dulu dah Ada makanan ya makanan Kagak pake latihan ya Kalo orang begitu mah Ya udah jadi aja langsung ya Kagak nih Kecuali tari Nah kalo musik gambang ngiringin tari itu Karena musik latihan ini nya ya Ketukannya sama ini Iya Kalo tari kayak gitu Karena Anak sekarang mah banyak Udah banyak yang pintar-pintar nih Jadi Kolaborasi gambang keromong dibikin tari Apa gitu Pok ini sekarang yang main gambang keromongnya Masih angkatannya mpok Akhir apa udah ada yang anak muda-mudanya nih? Yang muda-muda ada Udah ada yang muda-muda Mereka belajar dari Luhur juga apa bagaimana gitu? Enggak ada yang Lulusan sekolah Oh Lulusan sekolah Mau eseng kak gitu Oh Ya ma pengen belajar mah ini yaudah di rumah gitu Itu yang ngajarin siapa? Saya manggil guru Manggil guru? Ke rumah ngambil guru musik Oh Ke rumah Kok lucu ya? Betul Jadi Yang mau belajar gambang keromong Dimanggil ini dari guru musik gitu Guru musik ke rumah Dia yang ngajarin Tuh kan yang gaji saya Nah anak mas saya kagak pintain Isian Iya 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 Di rumah Daripada itu alat pada buluk Iya kagaknya Kalau kita kagak ada acara kan kagak digosokin Jadi Udah pada latihan aja di rumah gitu Yang penting dipakai alat-alatnya Iya Terus jadi berapa lama sih anak-anak yang sekarang Kalau mpongkar kan Kebayang sama jaman dulu mungkin tiap ada acara Ngikut Duduk aja ngikut Ya Makan itu apa ala bisa karena biasa Apa gimana gitu ya istilahnya Mungkin udah Udah dari solonya kali nih Tiap-tiap ada ikutan disitu terus kali ya Jadi udah Kalau kata anak-anak jaman dulu makanya gak kenyakan makan sajen Kenapa begitu Kan dulu mah Neng Kalau acara kita kadang-kadang yang punya rumah ngasih Sajen gitu Dulu Jaman dulu Udahannya Padahal dibawa pulang gitu Sajennya dibawa pulang Iya Padahal dibawa pulang kan ada beras Ada ayam gitu Neng Jadi dirumah kita pada masak kali emak Kenyak Jadi sajennya buat yang main gampang Waktu itu Iya misi buat sapa Kan digong kadang-kadang saran sajen Neng Kalau yang masih Zaman dulu ya Namanya masih orang tradisi banget kan Kepercayaan kan masing-masing Kalau sekarang pake masih kagak Kadang-kadang kalau daerah udik Masih ada Daerah udik Daerah udik itu Daerah pojok-pojok kan Neng Kampung-kampung banget gitu Masih ada Masih pake Nah ini sekarang sih Anak-anak muda yang belajar main gampang kromol Dipanggilin buruk musik Suka yang bisa main gampang Itu aku ajarin juga tuh Si Kenong Si Ning Ning Si Apen Ya segala macam ikut Kalau diajarin di rumah Si Ning Ning Kadang-kadang gak diajak tuh si Nining Gak diikut ya Gak diajak Gak diajak Gak diajak sih Gak diajak sih Kemot doang Neneng juga jarang-jarang Nah itu gampang Itu kromong saya ditulisin Neng tuh Emang gurunya nih Nih Satu, dua, tiga gitu Oh biar nampang kan ya Gampang juga sama ditulisin juga Jadi misalnya lagu jali-jali Satu, dua, tiga, dua Kalo gue ngetimbang ketukannya gampang Asal begini juga Iya bener Iya dua dua satu Good Apanya tuh Kung-kung kerr gitu Oh Kung-kung kerr Itu dua dua satu gitu ya Kayak main bola basket ya Lima soalnya nih apa Kalo ngerang satu dua dua tuh Gerek 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 Gede duluan Kan Gom juga ada anak sama emaknya Ya Allah ada emaknya gold Iya kan ini yang gerr Itu kan emaknya Oh itu emaknya ya Yang ini Gerek Gerek gitu Sama juga kita panggilin anak-anak Gerek Gerek gitu Iya Jadi yang sekarang anak-anak muda yang belajar gampang kromol Yang diutamakan gampang dan kromongnya Gampang dan kromongnya dulu Gampang dan kromongnya dulu Atau teian tuh tangannya suatu Iya teian Suruh pada bisa ini Kecuali yang udah pada dirumahnya anak-anak muda suka main gitar Dia tau di mana A mana B gitu Gerek Nah kalo gengnya kecrek gitu-gitu mah tinggal nengguin Kecrek juga sama tau Cek 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 gitu dia sama gong Asal dia ini kan berubah tuh Naner Genap ganjil Nernya sama kecrek Itu Ini perlu berapa lama ya bisa main dambang romong begini ya Maksudnya Kita kan kadang-kadang kalo teori Bisa tapi kan yang paling penting tuh mesti mainnya ya terjun main gampang kromongnya gitu Kalo saya Di anak-anak di rumah kira-kira bisa punya lagu apa nih gitu Bisa berapa lagu nih gitu Ntar kalo saya punya acara Dia ajak tuh kedua apa ketiga Udah adaptasi dulu Misalnya dia ajak go kecrek gampang Terk kromongnya orang lain Itu Biringin dulu aja ya Yang udah ahli gitu Tata Yanni juga orang lain Jadi dia ngikutin dulu tuh gitu biar tau lagu Nah sekarang masih jalan nih Alhamdulillah masih Cuma tadi katanya udah jarang yang nanggep Kalo di kampung-kampung Kalo di Jakarta mah kita alhamdulillah Acara apa nih kalo ditanggep di Jakarta acara apa nih Di Jakarta misalnya festival gitu nih Festival budaya gitu Festival tradisional Pokoknya gampang-gampang alhamdulillah dah Biar bukan saya doang juga Saya mah kadang-kadang ngikut-ngikut aja Oh ini mah gampang-gampang di Jakarta Sekarang masih ada beberapa Banyak Oh banyak Sanggar banyak banget nih Oh iya Tuh makanya bukan saya doang Makanya kadang-kadang gampangnya orang lain Saya tamunya gitu Oh tapi mampang gak mainin gampangnya Gak Iya kan biduan ya Biduan Bukan biduan saya disebutnya sekarang mah Apa itu namanya Tetua Yang paling tua Biduan senior gitu ya Tetua ya Iya kadang-kadang mah sekarang mah bukan gitu Neneng saya mengoceh-ngocehnya gitu Bodorannya Bodorannya Tepada Mai Iya gitu Wah kan ngelihatnya sekarang situasi saat ini gitu ya kan Sekarang yang ada paling di Jakarta tuh festival-festival acara-acara Mungkin dalam rangka ulang tahun Jakarta Iya ulang tahun Jakarta tuh tiap itu laku tuh neng Gambang Gampang Oh di PRJ Banyak sekarang mah di kelurahan Oh bikin Kelurahan Kemarin ulang tahun Jakarta udah ada Bikinda gitu ya Di kampung-kampung udah ada yang adain Terus mungkin pemilihan abang none Jakarta Iya, tapi kalau lagi enggak ulang tahun Jakarta kayak gimana tuh gampang keromongnya? Ya kalau di Indonesia ya ganggur, jarang ya, tapi Alhamdulillah azir nih dari Dinas Kebudayaan masih inget, walaupun enggak gampang keromongnya sayangnya gitu, jadi istilahnya anak-anak musuh juga kalau lagi datang mah ya kita ini dah buat makan dia gitu. Dari Dinas Kebudayaan misalnya diundang untuk acara-acara? Banyak nih, banyak acara. Misalnya kayak dari kemarin yang balap sepeda tuh di atriu. Oh balap buat gampang-gampang juga? Iya, ikutan gampang-gampang ikutan balap. Iya. Nah, sebetulnya itu diomelin nih, ngomong orang lu siang nih, sampai nyerapot sih. Kenapa dia? Hah? Ini pengalaman nih ya, pengalaman anak musik juga. Kita main di mana? Di sana katanya, ditarah dikit, geletak gitu pakai karpet ya, main. Kita tuh kan sama kan enggak ngerti ya, coba katanya nyihidupin, pas kita gunggur yang dari bawah naik ke atas naik lari. Teranggit nih ya. Bukan, apa kalau kayak kita konsentrasinya dia lagi balap katanya, buyar, jadi siang. Kon ngomongnya kan kita kadang ngerti, hah dia ngomong apa sih kita peranggung. Jadi katanya, gini gampang kromongnya mengganggu popang sih ya. Iya katanya, jadi kalah katanya gitu. Jadi kalih. Eh, kali-kali masalahnya. Kalau yang lain mah nih, pas kita baru membunyikan sirik kuning ya, udah istirahat tuh kata Yonya. Ayo mah katanya main, ya udah pelan-pelan aja jangan pakai mic kata saya gitu ya. Lalu kita nyanyi aja tuh. Yang lain mah pada joget-joget. Dia mah itu ngomel. Saya dong melip. Kata aja dia tuh. Hatanya konsentrasinya jadi buyar. Saya Yonya dong kasih tau, nyelenggaranya ya kan ya. Namanya pengalaman ya. Pengalaman ya. Ngomong-ngomong ketemu sama bule pernah main di luar negeri gak nih gampang kromongnya? Belum. Belum. Amat dinas kebudayaan belum dikirim-kirim. Gitu ya, mau tapi dikirim. Mau. Pakai mantel tapi ya. Takut kedihinan, bengek. Ya, bengek saya. Ya. Ya, luar negeri nih. Dingin katanya ya. Udah itu, salju turun ya. Enggak. Gampang bisa bikin es. Bikin es. Dapur. Ini udah kisut nih. Jadi esnya daripada aku. Udah pada meriat keliat sih ya. Aduh. Masak dong. Lucu banget. Wah, jadi gimana nih sekarang ke depan. Harapan dari Mpoengkar. Maksudnya gini, ini kan kayak terima warisan ya. Iya. Karya-karyanya emak ya. Almarhumah Mpo Nori. Peninggalan-peninggalan. Peninggalan-peninggalan ya. Karya-karyanya. Sekarang dipegang sama Mpoengkar. Iya. Sekarang zaman udah berubah nih. Iya. Makanya Mpo udah menyesuaikan dengan alat-alat musik modern. Iya. Gitu ya. Anak-anak mudanya udah pada main. Gitu ya. Apa harapan Mpoengkar ke depan? Pengennya cita-citanya Mpoengkar. Kalau kita tanya tuh. Kalau saya sih berharapnya enggak. Enggak yang matang-matang nih. Yang tinggi-tinggi. Oh iya. Takut ya apa. Kita enggak nanti naik. Enggak. Saya emang berharapnya buat anak-anak muda. Terutama tuh yang muda-muda dah. Soalnya kita yang tua-tua kan enggak selamanya kita nikut. Kalau kita-kita kayak ngikut juga nih saya. Enggak maksud saya ada saya. Enggak kita-kita. Ya apa kita juga udah tua sama aja bro. Iya maksud saya yang muda-muda gitu. Biar lebih mencintai budaya kita sendiri. Kayak gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi. Iya siapa coba. Enggak bedanya anak saya. Anak saya nari. Gagilan suruh nyanyi kadang-kadang takut-takut nih. Kenapa tuh dia takut-takut nih. Takut suaranya enggak sama. Oh. Terus gimana Mpoengkar. Apa itu namanya ya. Menyemangati mereka gitu. Supaya tetep. Ayo jalan. Ayo tetep ya. Apa. Melestarikan budayanya. Itu gimana Mpoengkar. Kadang-kadang itu Neng. Udah mengganggu. Entar-entar saya ngikutin belakangan. Biar nanda nyakur. Ya gitu. Entar kalau udah itu masa saya tinggal aja. Saya pura-pura ngobrol. Saya apa SM gitu aja tuh. Saya tinggal. Itu caranya ya. Caranya kayak gitu. Biar berani. Makanya. Yang muda-muda pokoknya kalau latihan di rumah nih. Anak-anak. Anak-anak SMP kan pada nyanyi. Kan pakai itu doang tuh. Tarok kayak kecil tuh. Radio kecil. Saya ngikutin sih. Kalau suaranya pas. Saya tinggal aja. Itu. Saya. Pokoknya mintanya mah. Yang muda-muda. Biar. Biar mencintai budaya kita sendiri. Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi. Terus harapannya ya. Alhamdulillah. Dari Dinas Kebudayaan. Betak. Dinas Kebudayaan. Itu udah benar-benar. Men-support ya. Men-support banget. Men-support banget. Men-bantuin ya. Dalam bentuk apa misalnya kalau pengen tau. Acara nih. Oh. Jadi ada kesempatan mereka. Belajar gitu ya. Tampil. Peknas. Bisa dibagi acara. Gue gampang-gampang. Iya. Soalnya kan kalau kita mereka latihan-latihan. Nyanyi-nyanyi. Kalau kagak ada panggungnya ya. Iya. Kadang-kadang emang katanya bilang. Latihan lu katanya. Tempurnya kapan. Tempurnya. 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 Iya. Sekarang. Pohongkar yang memimpin anak-anak Pohongkar. Udah ada yang ikutan juga. Di gambar. Ikutan. Kalau yang gadis. Ikut. Nyanyi. Kadang-kadang nari. Nari. Alhamdulillah. Waktu ada audisi. Di jelas kebudayaan. Ikut. Terus. Kalau yang lelaki paling. Di alat nih. Mau main alat musik. Jadi crew lah gitu. Tapi main musik masih. Main musik yang satu bisa. Untuk kecereng. Ngogong bisa. Iya deh. Ya semoga tetap semangat ya. Amin. Namanya ngurusin begini. Gak bisa sendirian. Iya. Ya kan. Kita harus terus. Regenerasi. Kasih semangat. Kalau mau pergi main. Ternyata dulu nih. Iya. Asal kita belum pernah nyampe. Asal tidak ada acara aja. Darah gua. Segelas-segelas hilang. Segelas-segelas hilang. Iya. Karena bikin ini. Oh musik belum nyampe. Ini ini. Oh iya. Stres lah istilahnya ya. Iya. Angkat lagi nih. Kalau disuruh acara jam 7. Kita udah mulai. Itu kan mau gak mau kita jam 4. Udah siap siap. Iya bener. Tuh. Bangun ini nih bangun ini. Itu yang bikin stres. Gak apa-apa. Kalau gak begitu kita gak bisa baju semua. Beneran. Kan soalnya di tangan yang pongkar nih kepemimpinannya. Sekarang gampang ngomong kayak apa kayak Neng. Kalau saya lebih baik kita nunggu daripada kita ditunggu. Siap dulu deh ya. Siap dulu deh ya. Balap sepeda tuh udah pada. Setiap tuh. Setiap udah udah nyampe situ ya Poy. Itu pengalaman banget Neng. Semangat ya Poy ya. Amin. Saya tau pasti ini gak mudah ya. Buat pongkar dan teman-teman. Juga seniman-seniman lain. Tapi kalau gak ada pongkar dan teman-teman. Nanti kita gak tau nih. Mau dengerin gampang keromong dimana. Iya. Mau tau lagu mangkok. Kue mangkok. Kue mangkok. Kue pepe. Kue pepe. Sen dimana nih kita pengen makan gitu. Makasih ya Poy yang ngobrol-ngobrol nih ya. Ntar kapan-kapan lagi kita ngobrol lagi di sini ya. Ngobrolnya macam-macam. Dia tuh yang tarian belum. Iya. Yang bodoran belum. Iya. Ya kan lah. Astagfirullahaladzim. Iya deh. Nanti kita ngobrol lagi. Makasih banyak ya Pongkar ya. Oke terima kasih sekali lagi buat Pongkar. Dan apa yang tadi kita sudah obrolkan soal gambang keromong. Adalah salah satu bentuk seni musik tradisional Betawi. Dan sesuai dengan namanya kesenian gambang keromong. Merupakan dua buah alat musik utama. Yang merupakan gambang dan keromong. Nah sebagai warisan seni dan budaya Betawi. Gambang keromong ini perlu dilestarikan. Dan memastikan bahwa warisan budaya ini. Tetap hidup hingga generasi mendatang gitu ya. Oke sobat budaya jangan lupa ya. Untuk like subscribe dan share podcast budaya ini. Dan silahkan untuk menghubungi akun media sosial kita di at disebut DKI. Kalau ada informasi atau isulan-isulan ide lainnya. Sekarang kita pamit dulu ya Poyak. Yuk sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih.